Masih bersama saya Pak Johnson di ajara Kumbang Toh dan Anda sedang mendengarkan Kumbang News Makau. Pesawat langsung antara Makau dan Indonesia kemungkinan akan mulai beroperasional di bulan Oktober, menurut laporan berita Makau News Agency. Namun berita yang dimaksud tidak mengikut sertakan didil mengenai maskabai penerbangan yang akan mengoperasikan road tersebut. Sementara itu, pemerintah setempat bulan lama ini telah mengisarkan akan adanya road Makau Indonesia dalam waktu dekat. Dua kelompok Advocacy Asian Migrants Coordinating Body and Hong Kong Federation of Asian Domestic Workers Unions Baru-baru ini meminta pemerintah Hong Kong untuk menaikkan upah minimum pekerja rumah tangga PRT asing di kota itu dari Hong Kong Dolar Rp 4.730 menjadi lebih dari Hong Kong Dolar Rp 6.000 per bulan dengan alasan kenaikan biaya kehidupan di salah satu kota termahal tersebut. Beda seperti di Makau, PRT asing di Hong Kong diwajibkan tinggal di rumah majikan yang berarti biaya pengeluaran yang dimaksud hanya muncul sekali dalam seminggu saat liburan mingguan. 30 orang dari menggelar sebuah aksi damai mogok makan di depan gedong TBR Jalan Gantuk Suproto, Jakarta Baru-baru ini sebagai bentuk penyakapan terhadap lambatnya proses pengbahasan dan penghiasan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga berdasarkan laporan berita. Setelah hampir seminggu kebakaran di tempat pembuangan akhir TPA Sari Muktik belum juga padam, pemerintah Kabupaten Bandung Barat menetapkan status darurat bencana selama 21 hari mulai 22 Agustus kemarin berdasarkan laporan sejumlah media di Indonesia. Pemerintah TKI Jakarta Senin kemarin resmi merapatkan kebijakan bekerja dari rumah bagi sekitar 50 persen pegawai negeri sipil PNS di kota tersebut dalam upaya mengurangi tingkat polusi udara setempat. Menurut laporan berita sejumlah media di Indonesia. Demikian berita Kumbang News Macau dari saya malam ini. Kembali ke lagu berikutnya. Warna dengan lagu yang berjudul Nyalakan Pelita.